Sampai jumpa di video selanjutnya Di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya pada Pasal 310 dan Pasal 312 Kemudian KUHP Pasal 181, 359, 338, dan 340 dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup Padahal, kalau mereka tidak membuang korban ke sungai, bagaimana konstruksi hukumnya? Pakar hukum Abdul Fikar Hajar menyampaikan, jika para pelaku tidak membuang korban ke sungai atau dibawa ke rumah sakit, maka hukuman yang diberikan bisa lebih ringan Para pelaku akan dikenakan Pasal 359 KUHPM tentang kelalaian atau ketidaksengajaan yang menyebabkan kematian orang lain dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun Jadi sangat mungkin kalau tadinya orang belum meninggal, ketika ditabrak, kemudian dibuang, sengaja dibuang oleh dia meninggal Jadi bergeser pasalnya itu Dari 359, karena kelalaian menyebabkan kematian orang lain bisa bergeser menjadi 340, 338 atau 340 Dengan sengaja membunuh orang lain, kalau bisa dibuktikan, waktu ditabrak itu belum meninggal Kalau ditabrak belum meninggal, maka kelalaian itu menyebabkan kematian dan itulah yang kemudian bisa dikualifikasi sebagai pembunuhan Dengan membuang itu, apalagi ada pengetahuan atau ada kesadaran bahwa dia belum meninggal Korban belum meninggal atau belum mati, maka itu bisa dikualifikasi sebagai pembunuhan Kalau mereka mengurus, itu cuma karena kelalaian yang menyebabkan orang lain luka, berat, atau apa Itu lebih ringan, ancaman hukumannya, tapi kalau sudah tahu masih hidup, sudah dibuang, itu sudah pembunuhan, sudah bergeser Bukan karena kelalaiannya lagi, tapi sengaja, dengan sengaja, lakukan perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain Sebelumnya, dua remaja, Handisa Putra dan Salsabila, mengalami kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 8 Desember 2021 Setelah insiden tersebut, Handi dan Salsabila hilang misterius Berselang tiga hari pasca kejadian itu, kedua jasad korban ditemukan di aliran sungai Jasad Handi ditemukan di aliran sungai Serayu, Banyumas, sementara jasad Salsabila ditemukan di desa Bunton, Cilacang Berdasarkan pemeriksaan jenazah yang dilakukan Bidokas, Polda, Jawa Tengah, diduga Handi masih dalam kondisi hidup saat dibuang ke sungai Dalam pemeriksaan itu, ditemukan air di saluran napas hingga paru-paru Handi Sementara itu, Salsabila diduga sudah dalam keadaan tewas saat dibuang ke sungai Pelaku pembuangan kedua jasad tersebut diduga merupakan anggota TNI Angkatan Darat yakni Kolonel Infanteri P, Kopral 2 DA, dan Kopral 2 Ahmad Terima kasih telah menonton!